Intro Pelatih versi Bandung, Boyan Hodak, memastikan timnya akan melakukan sejumlah rotasi di laga kontra PSIS Semarang. Sayangnya Boyan Hodak belum bisa membocorkan sektor mana saja yang akan mengalami perubahan. Pria asal Kroasia itu menjelaskan, persiapan yang singkat menjadi salah satu penyebab harus melakukan rotasi pemain. Apalagi ada beberapa pemain yang level kebugarannya belum pulih secara sempurna pada persiapan menghadapi PSIS. Sehingga untuk saat ini ia belum bisa membeberkan secara gamblang kepada publik. Iya, kami memerlukan rotasi tentu saja, jadi kita akan lihat nanti. Hari ini saya melihat mereka, baru setelah itu akan mengambil keputusan. Ditanya soal kekuatan PSIS Semarang, Boyan mengingatkan ialah kemenangan perdanaannya bersama Persib didapat pada saat menghadapi PSIS di Stadion Jantidiri. Ia berharap catatan itu masih bisa berlanjut di pertemuan kali ini. Apalagi ia juga saat ini tengah memburu kemenangan pertamanya di tahun 2024. Iya, kemenangan saya pertama didapat ketika bermain menghadapi Semarang. Saya harap ini juga akan menjadi kemenangan pertama di tahun ini, tuntasnya. Pemain bertahan Persibandung, Nick Quippers, buka suara terkait absennya Alberto Rodriguez di laga kontra PSIS. Menurut Nick Quippers, kehilangan Alberto cukup berdampak terhadap sisi pertahanan timnya yang saat ini tengah disorot usai gagal mendapatkan kemenangan dalam lima partai beruntun. Nick mengungkapkan bahwa absennya Alberto sudah ditanggulangi oleh jejaran pelatih Persib. Ia mengaku sangat siap dipasangkan oleh siapa saja karena koneksi para pemain bertahan terpantau sangat baik. Bagi saya, tidak peduli bersama siapa akan bermain, karena kami berlatih bersama-sama setiap hari. Saya bisa bermain dengan siapapun untuk menemani saya di lini belakang. Dengan absennya Alberto, otomatis Persib hanya memiliki dua centerback murni, yakni Kakang Rudianto dan Victor Iguonevo. Selain itu, juga masih ada opsi lain dengan memainkan Rahmat Irianto sebagai centerback. Dari sederet nama tersebut, ia mempercayakan semuanya kepada jajaran pelatih. Pasalnya dalam situasi ini, jajaran pelatih akan lebih tahu sosok mana yang harus menemani dia di laga nanti. Saya percaya kepada pelatih mengenai siapa yang ditempatkan di starting eleven. Dan bagi saya, tidak peduli siapapun yang akan dimainkan. Pemain bertahan Persibandung, Nick Quippers, mengaku sudah menganalisa akan gaya bermain PSIS yang menjadi lawan Persib pada pekan ke-26. Menurut Nick Quippers, PSIS Semarang merupakan tim yang memiliki kreativitas tinggi yang didorong dari sisi kecepatan. Pria asal Belanda itu menambahkan kepergian Carlos Fortes serupanya tidak mengganggu ketajaman lini depan PSIS Semarang. Pasalnya PSIS juga mulai menerapkan serangan bermodalkan para pemain cepat, seperti Tese Marukawa, Sepian David, dan Galif Ritas. Mereka memiliki striker yang bagus dan cepat, jadi kami harus siap untuk itu. Tentu saja, Fortes merupakan pemain yang kuat, jadi pastinya ada perbedaan. Namun, Nick Quippers memastikan timnya akan tetap berkonsentrasi penuh dan tidak peduli siapapun penyerang yang dipilih PSIS. Ia berharap konsentrasi timnya tetap terjaga demi memuluskan tekad timnya untuk meraih kemenangan. Tapi kami harus siap untuk menghentikan semua penyerangnya, tidak peduli siapapun striker mereka, dan kami optimis bisa tuntasnya.